Banyak cowok yang hidupnya hancur gara-gara kecanduan obat terlarang, bro. Mereka rela mempertaruhkan kesehatannya, rela melanggar hukum dan dipenjara, rela menghancurkan masa depannya sendiri, gara-gara pengen dapat sensasi fly, tinggi, dari obat-obatan terlarang. Gak kaya, gak miskin, kalau udah kecanduan obat, hidup lo bakal hancur, bro. Gue gak mau lo terjebak hal ini. Makanya, gue akan kasih alternatif gimana lo bisa ngerasain sensasi tinggi dan sensasi nge-fly. Jadi super happy, bahagia, damai, tanpa harus ngobat. Langsung aja. Cara pertama adalah dengan meditasi, bro. Waktu meditasi ini, pastikan lo kondisikan dengan optimal ya, bro. Biar efeknya makin kerasa. Pertama, pastikan kondisi sepi. Paling enak lakuin di malam hari atau di bagi buta. Kedua, kondisikan tempat lo meditasi sebersih dan senyaman mungkin. Gelapin ruangan kalau dirasa perlu. Ketiga, cari posisi duduk yang nyaman. Bisa bersilah, senderan santai, atau bahkan tiduran. Keempat, fokuskan pikiran, bukan kosongkan pikiran. Banyak orang yang salah kaprah. Kalau meditasi itu sama dengan mengosongkan pikiran. Bagi pemula, ketika berusaha mengosongkan pikiran, jadinya malah pikiran kemana-mana. Jadi ngantuk, bosen, dan gak dapat efek dari meditasinya. Saran gue, fokuskan pikiran ke nafas lo. Dengerin, rasakan tiap penggusan dan tarikan nafas. Bernafaslah dengan irama yang lebih pelan. Biar lebih bisa lo rasakan. Kelima, bisa lo bantu pakai musik yang rileks, menenangkan. Lakukan dengan fokus sekitar 5 menit aja. Lo akan mendapatkan sensasi high. Biasanya ditandai dengan rasa merinding atau perasaan lega di kepala. Ada juga semacam sensasi aneh campur hangat yang lo rasakan di perut. Dan saat-saat inilah, sebenarnya lo udah mencapai titik fly secara sehat, bro. Cara kedua, gue lebih suka ngelakuinya daripada meditasi, bro. Namanya ibadah. Kalau meditasi, fungsinya adalah menghubungkan diri lo dengan diri sendiri. Ibadah ini menurut gue lebih powerful. Karena lo menghubungkan diri lo dengan sang pencipta. Yang rada tricky, pastikan lo ibadahnya harus benar-benar khusyuk ya, bro. Jangan sekedar ngelakuinya kayak rutinitas, atau sekedar buat mengukurkan kewajiban. Sensasi high-nya bisa gak dapet, bro. Pilih waktu ibadah yang lo rasa paling enak buat lo untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Saat ngelakuinya, hayati dengan sungguh-sungguh. Maknai setiap kata, doa, dan pujian yang lo panjatkan selama beribadah. Resapi maknanya, lakukan dengan perlahan dan gak terburu-buru. Plus, tutuplah dengan doa di akhir, biar lo jadi makin mantap dan kuat. Cowok lemah akan mencoba mengejar sensasi ngefly dengan cara-cara yang melemahkan, pakai alkohol, obat terlarang, dan lain-lain. Dan lo, pria-pria kuat, akan mencari sumber keberanian dan kekenangan pikiran dengan ibadah dan meditasi. Share-nya di kolom komentar. Kalau lo punya tips, biar ibadah lebih husyuk dan meditasi lebih terasa efeknya. Salam efirimen, semangat bro. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!